kita lanjutkan bagaimana kita bisa mengkoneksi dengan database disini saya mau membuat file baru di kontek dan saya simpan lalu saya pergi ke wam dan disini menuju www dan php tutorial dasar lalu disini saya membuat folder baru dan saya namakan database mungkin semacam itu dan di database saya membuat sebuah file disini mungkin saya namakan index aja dulu index .php dan setelah saya membuat index.php saya simpan dan disini jika saya pergi ke localhost saya ketikan localhost dan saya menuju ke folder lalu ke database maka disini tidak ada apa-apa karena index saya kosong dan dikoneksi saya mau membuat php dulu dan disini connection database saya bisa membuat perintah ini mysql connect connect semacam itu dan disini kita membutuhkan tiga parameter dan disini yang pertama adalah server yaitu saya memakai localhost lalu yang kedua adalah username jika kita menginstall wam dan kita aktifkan username dan password kita harus isikan disini username jika tidak saya tidak mengaktifkan password di wam saat install maka saya harus menuliskan root semacam itu dan disini kosongkan jika kita tidak mempunyai user dan password kita menamakan user root dan meletakkan kosong di password semacam itu lalu saya menuliskan mysql select db dan disini saya mau memilih database yang sudah saya buat dan disini namanya adalah as php dasar oke semacam itu dan jika ini saya simpan dan lalu saya pergi ke sini reload maka disini ada error error ini karena ada kesalahan di script select db sepertinya seperti ini saya coba lagi masih salah oke kesalahan ternyata disini saya memberikan tanda tanya disini dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka otomatis saya sudah mempunyai ini saya bisa menambahkan if disini dengan memberikan beberapa variable saya mau menambahkan variable mungkin koneksi dan sama dengan dan di koneksi saya memberikan ini lalu disini saya memberikan database sama dengan dan di database saya memberikan ini lalu saya memberikan if disini jika terdapat koneksi dengan database saya memberikan dollar koneksi jika terdapat koneksi atau kita memberikan tidak jika tidak terdapat koneksi disini saya memberikan eho dan peringatan peringatan mungkin jika terdapat jika terdapat Oke, mungkin semacam ini. Dan jika ini ada koneksi, saya memberikan else. Dan di sini, di else, saya memberikan if lagi. If, dan di sini saya memberikan koneksi dengan database. Jika tidak ada koneksi dengan database, berarti dollar database. Jika tidak ada koneksi dengan database, maka saya memberikan info eho. Mungkin semacam itu. Dan di else-nya, saya memberikan informasi eho. Oke, else dulu. Dan di sini eho. Tersambung. Mungkin semacam itu. Telah. Saya simpan. Dan jika saya pergi ke sini dan reload. Maka saya mempunyai seperti ini. Telah tersambung dengan database. Tapi jika saya rubah beberapa ini. Saya hapus. Dan saya simpan. Lalu saya reload di sini. Maaf, koneksi gagal. Periksa akses koneksi Anda. Oke, di sini saya menambahkan beberapa. Oke, semacam ini. Dan di sini saya mendapatkan error. Dan saya mau menghilangkan error. Dengan memberikan error reporting. Sama dengan 0. Dan di sini saya simpan lagi. Lalu saya reload. Dan di sini saya hanya mempunyai ini sekarang. Karena di if-nya saya sudah memberi beberapa keterangan semacam ini. Dan jika di sini saya tambahkan. Lalu saya simpan lagi. Dan di sini saya klik. Maka telah tersambung dengan database. Dan jika saya memiliki ini. Lalu saya hapus di sini. Dan jika saya masuk ke sini. Lalu reload. Maka ada keterangan lain. Tidak tersambung dengan database. Oke, semacam itu. Dan jika semua informasi adalah benar. Jika saya simpan dan reload. Maka saya sudah tersambung dengan database. Sekian tutorial koneksi dengan database. Dan kita lanjutkan ke tutorial-tutorial selanjutnya. Salam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.